Intro Shalom sejarah di dalam kehidupan kita Kadang kita akan menerima nasihat yang salah Atau yang tidak cocok dengan keadaan kita Dari orang-orang yang mengasih kita Lalu bagaimana kita menghadapi nasihat yang salah? Setelah apa yang dialami oleh Ayub? Tuhan sendiri menyebut bahwa Ayub ini adalah orang yang salah dan hidupnya benar Namun Tuhan mengizinkan Ayub diuji Bahwa dia setia kepada Tuhan bukan karena segala berkat dan perlindungan yang Tuhan berikan Maka Tuhan mengizinkan Ayub dicobai untuk menguji kesetiaannya Dengan kata lain untuk membuktikan bahwa Iblis salah dan Ayub yang benar Tuhan ada di pihak Ayub Tetapi sahabat-sahabat Ayub punya pendapat yang lain Elifah sahabat yang pertama berkata bahwa Kamu dihukum Tuhan karena kamu pasti punya dosa yang banyak Karena kamu mengalami kemalangan yang bertubi-tubi seperti ini Namun Ayub menjawab aku tidak melakukan hal apapun yang membuat aku seharusnya dihukum seperti ini Dan Ayub masih tidak mengerti mengapa dia harus mengalami pergumulan itu Dia tidak tahu mengapa dia mengalami kemalangan yang bertubi-tubi Namun sahabat Ayub yang kedua yang bernama Bildad Bildad berkata kamu ini pasti punya dosa Sebaik-baiknya manusia dia pasti punya dosa di hadapan Tuhan Nah menghadapi nasihat yang salah ini tadi Ayub tidak kemudian membiarkan dirinya dikuasai emosi meskipun dia sangat marah pada waktu itu Ayub berkata bahwa ketika marahnya ditimbang itu bahkan lebih banyak daripada pasir di laut Tetapi Ayub menahan emosinya dan dia dalam Ayub pasal 9.2 Dia berkata bahwa aku sebetulnya juga tahu sih Bahwa kalau manusia di hadapan Tuhan itu gak mungkin benar Karena manusia tidak ada yang tidak berdosa Tetapi masalahnya nasihat yang diberikan teman-temannya Tidak cocok dengan keadaannya Sudara di dalam kehidupan kadang kita menghadapi nasihat yang salah dari orang-orang yang kita kasihi Namun kita tidak perlu menanggapinya dengan emosi Kita terima saja Seperti Ayub dia menyadari bahwa ada beberapa yang benar yang dikatakan oleh teman-temannya Meskipun nasihat itu sebetulnya salah Nah ketika kita belajar menerima nasihat yang orang lain berikan kepada kita meskipun itu salah Kita belajar menjadi orang yang rendah hati Kita tidak perlu mengaminkan atau membenarkan bahwa mereka 100% benar Tidak tetapi kita tidak perlu menanggapinya dengan emosi Dengarkan saja rasa api dan terima apa yang memang benar yang mereka katakan Dan bagian-bagian yang tidak benar ya sudah kita abaikan tidak apa-apa Tetapi tetap kita tunjukkan sikap yang baik Dengan demikian kita menjadi orang yang sungguh-sungguh punya hati yang lemah lembut dan mudah dinasihati Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!